Ancaman paling berbahaya di muka bumi ini adalah ajaran dari gurun Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis Matius 4 nomor 1 Ajaran yang sangat mengerikan itu melibas banyak bangsa-bangsa Yosua 8 nomor 24 segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka Kemana orang Israel mengejar mereka dan orang-orang itu semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan Dan hanya karena zaman modern inilah agama Konoha itu tidak berbahaya lagi Wah, 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 berbahaya sekali karena tidak pantas Tidak usah, saudara-saudara, tidak usah masuk Kristen Di Kristen saja banyak penipu Sepak terjang keyakinan itu, agama Konoha itu, saudara-saudara Mulai dari cikal bakal titik berdirinya ketika diajarkan oleh sebuah mulut Memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen saja banyak manusia jahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah SWT Salam satu Tuhan, Allahu Akbar Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan kembali Hiburan sebagai selingan ya Datang dari siapa lagi kalau bukan seorang pelawak Dan juga merangkap sebagai pemulung internasional Sebenarnya, jabatan dia yang sejati adalah penista agama Tetapi di channel ini, penista agama ini kita jadikan sebagai bahan lawakan Dan sebagai bahan hiburan saja Nah sahabat, apakah lawakan yang akan disajikan oleh seorang pemulung internasional ini? Mari kita simak terlebih dahulu videonya Terima kasih untuk komentar Semua ajaran palsu Tidak usah, saudara-saudara tidak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Kristen aja Pendeta Saifuddin Ibrahim, penista agama sekaligus pemulung internasional merangkap pelawak ini Keliatannya memang sudah benar-benar tidak mendapatkan perpuluhan lagi Sehingga di konten kali ini Dia mengemis donasi kepada umat Islam Uang seribu rupiah Kirimkan ke nomor rekening BCA Saifuddin Ibrahim ya Tetapi ya mana ada orang Islam yang akan memberikan donasi kepada Saifuddin Ibrahim Itu adalah suatu hil yang mustahhal Ya karena Saifuddin Ibrahim sudah buntu Bagaimana caranya dia mendapatkan penghasilan Dari Youtube pun sudah tidak ada adsense Dari gereja pun tidak ada perpuluhan Dari para donatur Donatur yang biasanya suka mengirim uang atau apapun kepada Saifuddin Ibrahim pun Sekarang sudah macet Makanya jalan satu-satunya dia harus ngemis donasi Sejumlah uang seribu kepada umat Islam Ancaman paling berbahaya di muka bumi ini Adalah ajaran dari gurun Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun Untuk dicobai iblis Matius 4 nomor 1 Saifuddin Ibrahim ya Lepas itu kopiahmu itu din Itu menandakan atribut Atau busana orang Islam din Jangan sok nyamar-nyamar Biar dikira ente orang Islam gitu Ya di dalam melakukan penistaan agama Islam Ente memakai atribut yang berbau ke Islam-Islaman Ya tadi barusan kau nuduh agama gurun Ternyata Tuhanmu Pernah dicobai iblis di padang gurun Nah kena lagi deh Blunder Tuhan makan senjata Bagi Saifuddin Ibrahim Ajaran yang sangat mengerikan itu Melimpas banyak bangsa-bangsa Yosua 8 nomor 24 Segera sesudah orang Israel Selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai Di padang terbuka Kemana orang Israel mengejar mereka Dan orang-orang itu semuanya tewas oleh mata pedang Sampai orang yang penghabisan Ulangan 13 nomor 15 Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu Dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu Serta segala isinya dan hewannya Yosua 6 nomor 21 Mereka menumpas dengan mata pedang Segala sesuatu yang ada di dalam kota itu Baik laki-laki maupun perempuan Baik tua maupun muda Sampai kepada lembu, domba, dan keledai Dan hanya karena zaman modern inilah Agama konoha itu tidak berbahaya lagi Wah, 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 wah Berbahaya sekali Karena tidak pantas Nggak usah, saudara-saudara Nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Sepak terjang keyakinan itu Agama konoha itu, saudara-saudara Mulai dari cikal bakal titik berdirinya Ketika diajarkan oleh sebuah mulut Memang saya bilang Jangan masuk Kristen Karena di dalam Kristen aja Banyak manusia jahat Penginjilan paling paten Dari Saifuddin Ibrahim ada dua Sahabat-sahabat muslim Kalian sudah pada hafal belum? Nah, ini dua-duanya saya tampilkan ya Itulah penginjilan paling paten Dari Saifuddin Ibrahim Sehingga berbondong-bondong mu'alaf itu Tidak hanya di Indonesia saja Tidak di Eropa Tidak di Amerika Melainkan ini lintas benua Kita akan hadirkan momen bersyahadat Orang dua kampung ini Sahabat-sahabat ya Bersyahadat masuk Islam Pastinya Mengetahui kejadian ini Saifuddin Ibrahim Pasti akan langsung kejang-kejang Asyadu Asyadu Alla ilaha Alla ilaha Illallah Wa asyadu Asyadu Anna Muhammadan Rasulullah Asyadu 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 Terima kasih.